Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi sekarang jatuhnya itu apa tujuan gerakan G30S PKI? Tujuan utama gerakan G30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet Beberapa tujuan dari G30S PKI adalah sebagai berikut Pertama, menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan Tiga, mewujudkan cita-cita PKI yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis Keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis Yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional Itulah tujuan dari adanya gerakan 30S PKI Kronologi G30S PKI Tindakan dan penyebar luasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antar elit politik nasional Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan dasas-dasus di masyarakat Terlebih menyangkut kesehatan Presiden Bung Karno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat Di tengah kecurigaan tersebut Lieutenant Colonel Untung Komandan Batalion 1 Kawah Resimen Cakrabirawa yakni pasukan khusus pengawal Presiden memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah lubang buaya Peristiwa ini terjadi pada tengah malam Pergantian hari Kamis 30 September 1965 Menuju hari Jumat 1 Oktober 1965 Budeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi gerakan 30 September Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat Itu antara lain Jenderal Anumerta Ahmadiyani Mayor Jenderal Raden Suprapto Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono Mayor Jenderal Siswondo Parman Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo Di samping itu gugur pula Ajudan Menhankam atau Kasab Jenderal Nasution Vietnam 1 Pire Andreas Tendean dan pengawal Wakil Peranam Menteri 2 Dr. J. Leimena Brigadir Polisi Satzuit Tubun Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Haris Nasution Namun putra putrinya yang bernama Adek Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan Sementara itu G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan sebelah utara Yogyakarta Secara umum G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang disingkat jadi Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan antara anggota TNI dan juga PKI pertentangan pun muncul di antara keduanya selain itu, dasar-dasar kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI itulah sejarah G30 SPKI setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas muncullah berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membebarkan PKI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh